jeng jeng apa ini ini adalah ini adalah toughware kayak apa sih namanya cooling fan gitu ya ini cooling fan ini buat pendingin laptop jadi kalau misalnya temen-temen laptopnya suka panas terus ya banyak anak kecil gitu kan sebel juga gue oke oke ini adalah cooling fan alias pendingin kipas pendingin gitu buat laptop gua nemuin di marketplace dan ini bagus gue lihat reviewnya emang ini digunain sama temen-temen atau orang-orang yang suka main game jadi ini tuh kayak gimana ya nanti nanti ini gua gua kasih lihat deh banyak video di YouTube sebenarnya cuman ini gua beli aja gua pengen buktiin gitu di YouTube sih revie bagus-bagus kita buka nah nih karet karet buat jadi kan nih laptop nih misalnya kotak ya kotak laptopnya nah disini kan kadang di pojok sebelah kirinya gitu sini deket USB USB gitu kan suka ada apa sih namanya pembuangan gitu kan yang yang ngebuang angin panas ada di bawah emang ada juga di samping nah ini alat diperuntukkan untuk laptop yang punya pembuangan di samping nanti tuh ditempelin gitu gua bukain deh nih alatnya gede juga temen-temen ini gua nggak tahu Ice fan ini gua ya gitulah gitu oke ini Ice fan dan ini ini tombol buat kecepatan si anginnya gitu ini sebenernya on-off juga on-off cuman yang gua lihat reviewnya ini tuh gunanya buat kecepatan angin nyedotnya gitu jadi kan nantikan dia gini-gini ini kan mulutnya nih kita pasang nih nah jadi gini kan teman-teman nantikan cok gitu kan crot-crot gitu kan pluk-pluk-pluk terus habis itu kita nyalain nah oh iya lupa-lupa ada ininya nih ini tuh buat ditempel disini nih jadi gini nah gitu jadi tuh nanti kayak nanti deh gua praktekinnya disana ya di laptop gue ya nah ini ini pemasangan gini jadi kan laptop butut gue gitu parah nah ini kok gitu Hai jadi ini eh udah kebel kebel HDMI ke TV itu tuh Hai terus nah terus pemasangan gini ini karena ada pembuangan tuh 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 udah kembang buangkan obang angin buang gitu Nani bisa terpilih aku sebuah ganjirnya Nani kurangin-angin ini kurangin-angin dari sini nih dingin tapi ada anget soalnya kan dari dalam komputer dan gitu teman-teman jadi dia kayak nyedot gitu ini lampu nyala tuh hidup putar juga putu puter full Oh ngomong puter full gitu segitulah rupanya kegunaannya kurang lebih nih kabel ininya gue colok habisin ini nih nih habisin ini kabelnya berantakan kabelnya emang masih belum susun intinya sih gitu doang pemakaiannya jadi simpel ya emang makan ruang tapi lumayan bikin adem Hai emang belumnya laju lama juga sih tapi ya semoga berguna ya gua udah cobain tadi alat ini nih ini kayaknya bakalan gua jual juga nih bagus alatnya tadinya laptop gua cuman dipakein kipas angin kecil gitu segini segini kecil-kecil tuh ditaruh samping laptop gua sorot terus kan Nah sekarang gue tambahin ginian biar lebih adem lagi gitu karena pemakaiannya emang bukan buat gaming laptop gua buat kerja biasa aja tapi sering gua pakein buat nonton Netflix gitu-gitu lah kayak nonton hook juga jadi kan gua sambungin ke HDMI ya ke TV gitu jadi kalau misalnya dia lagi nonton tuh kayak kerja keras gitu ke cepet panas gitu gua nggak tahu emang laptop cuman di quarto duo sih ya laptop laptop lama gitu jadi mungkin ya gitu lah kerjanya jadi emang eh ini alat kayak penting banget buat temen-temen yang aktivitas sama laptop dan laptopnya dipake sering banget tiap hari dan laptopnya udah mulai menua dan cepat panas ini kayaknya solusi banget solusi-solusi ya mudah-mudahan sih ini alat bisa diajak kerjasama ya bisa awet gitu maksudnya soal kan baru dipake sehari nih efeknya juga baru kelihatan ya tadi gitu kan belum tahu dipake 24 jam juga belum gue belum tahu mungkin nanti gua akan review lagi kali kalau sempet udah terima kasih udah nonton dan kalau emang berguna videonya bisa di-share kalau emang kira-kira nggak berguna dan nggak suka boleh di dislike nggak apa-apa ya sekian dari gua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye